Terima kasih telah menonton Nama Saiga Antelope mungkin masih terasa asing di telinga sebagian besar orang. Wajar, sebab hewan ini memang populasinya sudah tidak banyak. Saiga Antelope merupakan hewan yang memiliki penampilan berbeda dari hewan lain. Untuk lebih jelasnya, mari simak fakta menarik berikut ini. Saiga Antelope adalah bagian dari keluarga Bofidai. Mereka berkerabat dekat dengan kijang, sapi, lembu, banteng, kerbau, kambing, dan domba. Nama ilmiah dari subspecies Antelope ini adalah Saiga Tatarichan. Jika dilihat sekilas, mereka tampak mirip seperti kijang karena memiliki tanduk yang berbentuk seperti ranting pohon. Namun, jika dilihat secara jeli, mereka nyatanya sangat berbeda. Hewan yang satu ini mempunyai hidung besar dan bulat layaknya belalai tapi tidak menjulur hingga jauh melewati mulutnya. Hidung berbentuk unik ini bisa membantu Saiga Antelope dalam hal komunikasi dan memilih pasangan serta membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang mereka hirup. Saiga Antelope merupakan hewan yang bisa ditemukan di sebagian besar kawasan Asia Tengah. Mereka tersebar mulai dari Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Turkmenistan, hingga Uzbekistan. Jika membahas tentang hewan yang gemar hidup secara bergerombol, tentu Saiga Antelope akan termasuk ke daftar teratas. Saiga Antelope biasanya akan bermigrasi dengan membentuk kawanan yang sangat besar dan merumput di daerah padang rumput atau bahkan hutan terbuka. Mereka juga sering menyeberangi sungai secara bersama-sama ketika perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Saat musim semi, para betina berkumpul secara massal untuk melahirkan secara bersama-sama. Di awal musim, para pejantan akan berbaris di depan para betina, dan untuk bagian akhir, mereka akan membentuk kelompok guna mencari tempat yang paling cocok untuk melahirkan. Seekor betina dapat melahirkan satu hingga dua anak yang mana dalam hal ini mereka berpeluang besar untuk melahirkan Saiga Antelope kembar. Saiga Antelope termasuk hewan yang kompetitif. Para pejantan tak segan untuk berkelahi dengan begitu sengit demi mendapatkan betina yang ingin mereka kawini. Biasanya, pejantan yang memenangkan perkelahian akan memimpin sekitar 5 hingga 50 betina. Saiga Antelope dapat bertahan hidup dengan usia sekitar 10 hingga 12 tahun. Status mereka kini sudah sangat terancam sebab mereka rentan terhadap serigala. Saiga Antelope yang masih muda bahkan tak jarang menjadi incaran rubah, elang, anjing, dan gagak. Mereka sempat mengalami penurunan dalam jumlah drastis karena penyakit menular yang menyerang bagian usus dan paru-paru. Sedangkan, untuk kasus yang lebih parah, mereka ternyata menjadi korban perburuan yang tak terkendali karena tanduk mereka sangat berguna untuk pengobatan tradisional ala Tiongkok. Nah, itulah fakta unik dan menarik tentang Saiga Antelope. Semoga dengan status Saiga Antelope saat ini, manusia semakin sadar untuk tidak menjadikan mereka sebagai buruan. Terima kasih.